Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Aferimax Oke nih teman-teman, jadi kesempatan kali ini Saya ingin menunjukkan tutorial bagaimana cara untuk menghapus Foto yang sudah dipublish di Shutterstock Nah kalau kalian sudah mengunggah atau sudah mengupload konten Yaitu gambar, foto, ataupun vektor Nah terus kalian itu pengen menghapus yang sudah terpublish atau yang sudah terview Nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah Kalian buka dulu browser kalian Yaitu browser chrome, boleh browser user mini, boleh, bebas ya Kemudian tinggal kalian masuk aja ke website dari kontributor Nah kemudian kalian pilih catalog manager Nah kalian tungguin ya Kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini Kalian tinggal pilih aja konten mana atau video atau gambar mana Yang pengen kalian hapus teman-teman ya Nah setelah kalian hapus itu gak bisa balik lagi teman-teman ya Gak ada draft, gak ada history ya Jadi langsung terhapus ya terhapus ya Nah disini saya permanen ya sifatnya ya Jadi kalian hati-hati aja oke Nah disini saya bingung mau pakai foto mana Nah misalnya saya mau pakai foto saya yang ini aja Yang di jembatan Surumadu Nah ini tuh sudah di ACC teman-teman ya Sudah masuk ke portfolio saya Nah misalnya disini saya pengen hapus Langsung aja kita pilih Kalian tinggal masuk aja ke sini Edit teman-teman ya Nah disini kalian bakalan bisa mengedap konten kalian sebenarnya Tapi disini saya pengen menghapus aja Jadi Langsung aja saya klik disini Di bagian atas pojok kanan ini Bukan pojok-pocok banget Pokoknya yang bagian kanan Kanan atas Tinggalkan klik aja delete Langsung aja kalian klik tombol yang warna merah Yaitu yang delete teman-teman ya Nah otomatis konten delete Berarti kita sudah berhasil menghapus Konten yaitu konten foto Di shutter store kontributor teman-teman ya Nah jadi begitulah caranya Caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman Gitu aja tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih Teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Terima kasih.